Mengenal penyakit herpes zoster atau herpes kulit. Hai sahabat Pandawa, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat Pandawa sekalian sehat selalu ya. Sangatlah penting menjaga kesehatan di masa-masa pandemik ini, termasuk kesehatan kulit. Dalam menjaga kesehatan kulit, tentunya beberapa penyakit selalu mengintai kulit Anda. Jika Anda tidak benar dalam merawatnya, maka bisa saja penyakit-penyakit kulit bisa menjangkit. Salah satu penyakit kulit yang mudah menjangkit adalah herpes zoster atau herpes kulit. Seperti biasanya, klinik Pandawa akan memberikan informasi-informasi seputar kesehatan kulit, kelamin, dan estetika. Penyakit herpes zoster Penyakit herpes zoster atau herpes kulit merupakan timbulnya bintil kulit berisikan air pada salah satu sisi tubuh. Biasanya bintil tersebut terasa nyeri dan sakit. Penyebab herpes kulit karena terinfeksi virus varicella zoster, yang juga menjadi penyebab cacar air. Meski tak terlalu berbahaya, penyakit yang dikenal juga dengan cacar api ini bisa menimbulkan keluhan nyeri. Gejala herpes zoster Gejala utama penyakit ini berupa timbulnya benjolan-benjolan berisi air pada kulit. Benjolan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bintil yang timbul mirip cacar air di salah satu sisi tubuh. Bintil tersebut hanya berkumpul satu tempat. Jaringan di sekitar bintil membengkak. Bintil biasa akan berkembang menjadi luka melepuh. Bintil herpes zoster tersebut umumnya terasa nyeri seperti terbakar, kaku, dan kesemutan. Bila bintil tersebut disentuh, maka akan semakin parah rasa sakitnya. Rasa sakit tersebut sebenarnya sudah muncul 2-3 hari sebelum bintil timbul. Penyebab dan faktor risiko herpes zoster Seperti yang sudah disinggung tadi, penyakit ini disebabkan oleh virus varicella zoster yang juga merupakan virus penyebab cacar air. Pengidap gangguan ini umumnya adalah mereka yang sebelumnya pernah menderita cacar air. Setelah seseorang sembuh dari cacar air, virus ini menjadi tidur atau tidak aktif, tetapi bertahan di dalam saraf selama bertahun-tahun. Virus tersebut bisa aktif kembali dan menimbulkan herpes zoster atau cacar api. Belum bisa dipastikan apa yang membuat virus varicella zoster kembali aktif. Hal itu karena tak semua yang pernah mengalami cacar air bakal mengalami cacar api. Beberapa kondisi yang diduga bisa meningkatkan risiko terkena cacar api adalah sebagai berikut. Berusia lebih dari 50 tahun, diketahui bahwa risiko terkena cacar api akan semakin besar seiring bertambahnya usia. Memiliki imun tubuh yang lemah seperti mengidap AIDS, setelah transplantasi organ, mengidap kanker, ataupun mengonsumsi obat jenis kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang. Komplikasi herpes zoster, posterpetik neuralgia. Ini merupakan timbulnya rasa nyeri lanjutan setelah sembuh dari cacar air. Rasa nyeri ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Komplikasi ini umumnya dialami oleh pengidap yang berusia di atas 60 tahun. Kebutaan Jika muncul di sekitar mata, maka cacar air bisa mengakibatkan peradangan pada saraf mata dan berkembang menjadi kebutaan. Otot yang melemah Peradangan pada saraf otot bisa menurunkan kekuatan pada otot tersebut. Infeksi bakteri Kondisi ini bisa terjadi bila bakteri masuk ke luka lepuh yang telah pecah. Herpes zoster memang bisa dibilang cukup berbahaya karena bisa menimbulkan komplikasi seperti yang sudah disebutkan. Karena sahabat Pandawa telah mengetahui dengan jelas mengenai gangguan ini, sahabat Pandawa bisa mengecek apakah ada gejala yang timbul. Jika ada gejala cacar api, maka sebaiknya langsung mengonsultasikannya dengan dokter kulit. Klinik Pandawa siap melayani sahabat Pandawa yang ingin menyembuhkan herpes zoster. Kami memiliki dokter yang sudah berpengalaman dalam menangani masalah cacar api dan berbagai penyakit kulit dan kelamin lainnya. Jika sahabat Pandawa perlu informasi lebih lanjut, maka dapat melakukan konsultasi online dengan dokter kami atau sahabat Pandawa juga dapat menghubungi kami lewat nomor 0811-8820-172. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!